Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue putu ayu dengan rasa pandan tekstur kue yang dihasilkan sangat lembut dan rasanya juga gurih enak teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tambahkan setengah sendok teh garam pada kelapa paret yang dibuat dari setengah putir kelapa diambil putihnya saja kemudian tambahkan juga satu sendok makan tepung maizena penggunaan tepung maizena bisa di skip jika kelapa yang dipakai sudah bulan artinya tidak terlalu tua aduk sampai ketiga bahan tadi tercampur dengan rata setelah dirasa tercampur rata tempatkan kelapa paret pada sebuah wadah yang akan kita gunakan untuk mengukus kukus kelapa paret pada dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya tujuan pengukusan adalah agar kelapa nanti tidak cepat basi kukus selama kurang lebih 10 menit siapkan wadah dan masukkan 175 gram gula pasir jika kalian menyukai rasa manis gula bisa ditambah tambahkan tambahkan 2 butir telur 1 saset kecil vanili bubuk 1 per 4 sendok teh garam kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai gula larut kemudian tambahkan setengah sendok teh ovalet selain ovalet bisa juga digunakan SP ataupun TBM penambahan ovalet ini bisa dilakukan pada awal pencampuran adonan kemudian lanjutkan memixer sampai menjadi adonan yang kaku putih mengembang dan berjejak sekarang adonan sudah putih mengembang kaku dan kalian lihat ini sudah meninggalkan jejak maka mixer bisa dimatikan masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang jangan lupa gunakan ayakan supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil masuk ke dalam adonan dan untuk tepung terigu yang bergerindil bisa kita tekan-tekan dengan sendok supaya dapat hancur tambahkan 1 gelas santan kental yang sudah direbus 1 gelas santan kental ini setara dengan 210 ml supaya nanti kue putuk ayunya berasa pandan saya tambahkan sedikit pasta pandan saya tambahkan juga sedikit perwarna kuning untuk menghasilkan warna hijau yang cantik kemudian aduk-adonan sampai tercampur rata disini saya menggunakan mixer dengan kecepatan rendah untuk mencampurnya untuk mencampur adonan ini juga bisa dilakukan secara manual dengan diaduk menggunakan spatula karena adonan masih berwarna pucat maka saya tambahkan sedikit pasta pandan yang perlu kalian perhatikan ketika mengaduk menggunakan mixer ini adalah lakukan dengan kecepatan rendah dan pelan saja karena jika tidak adonan bisa turun yang mengagetakan kue akan datang lanjutkan mengaduk dengan spatula untuk memastikan bahwa adonan sudah betul-betul tercampur rata tidak ada cairan atau santan yang mengendap di dasar adonan siapkan cetakan kue butuh ayu dan oles dengan minyak tipis-tipis selan selan isi dasar cetakan kue butuh ayu dengan kelapa parut yang sudah dikukus dan perlu kalian ketahui penggunaan kelapa parut yang dikukus dan juga santan yang direbus terlebih dahulu di dalam membuat kue butuh ayu akan bisa menghasilkan kue butuh ayu yang awet tidak dikukus isi cetakan kue butuh ayu dengan adonan hampir penuh tidak perlu terlalu penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus isi semua cetakan yang sudah diisi dengan kelapa parut sampai selesai selanjutnya kukus kue butuh ayu dengan dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya kukus kurang lebih 12 menit dan perlu kalian perhatikan jika kalian menggunakan tutup panci datar jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih supaya ketika mengukus air tidak jatuh pada kue atau air tidak menetes pada kue gunakan api besar untuk mengukus kue setelah kurang lebih 12 menit kue sudah matang dan siap untuk diangkat untuk pengukusan selanjutnya jangan lupa cek air pada panci jika perlu tambahkan air dan rebus kembali sampai mendidih baru digunakan ini akan menghindarkan panci airnya kering ketika sedang mengukus setelah diangkat langsung lepas kue dari cetakan supaya kue tidak berair karena panasnya cetakan kemudian angin-anginkan setelah dingin baru dikemas ini akan menjadikan kue tidak cepat basi untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 30 buah kue putu ayu dan inilah hasilnya kue putu ayu yang bentuk dan warnanya sangat cantik bisa mengembang sempurna dan tidak bantat dan kuncinya agar putu ayu dapat mengembang tidak bantat adalah ketika mengaduk adonan dilakukan dengan pelan dan hati-hati baik mengaduk dengan mixer maupun dengan manual atau menggunakan spatula sedangkan tips agar kue putu ayu tidak cepat basi adalah kelapa yang digunakan lebih baik dikukus terlebih dahulu dan santan yang digunakan untuk membuat adonan direbus terlebih dahulu ini akan menghasilkan putu ayu yang tidak cepat basi terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya sampai bertemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh